Ini Sekarang menurut kalian gimana? Menurut kalian Kalau saya bekerja dengan keras Berarti kenapa ya? Kan katanya kaya gue gak tanya jawab aja Ada kan? Tolong deh kalau penanyaan dari semua infotemen Agar biar ada take-talknya Jadi antara statement Mas Gio dengan jawaban saya Jadi gak ranju Pada saat ini kan ada ngomong kaya Mungkin gak tanggung jawaban Menurut bapak, menurut saudara Menurut semua yang menonton Apakah Mas Gio bertanggung jawab? Sebenarnya kalau tidak karena Statement yang Mas Gio lakukan kepada saya Kayak menyuduhkan saya Menjaduhkan sama baik saya Mungkin saya gak akan mengungkapkan kebenaran Mungkin saya cukup diam aja Saya tidak pernah mau melibatkan anak-anak dalam hal ini Tapi kenapa saya selalu bilang Kalau kalian gak percaya Kalau misalnya juga gak ada apa namanya Perlindungan anak Kan ada perlindungan anak Karena anak-anak tidak boleh ditibatkan dalam Usaha orang tua Anak-anak yang tahu bagaimana pengorbanan dan perjuangan Anak-anak tahu bagaimana perjuangan dan pengorbanan saya Dan anak-anak menyaksikan semuanya Apa yang saya lakukan itu semua buat anak-anak untuk bahagian kita sebuah orang tua Jadi kalau memang Mas Gio merasa bertanggung jawab penuh Seperti yang benjau utarakan di benja elektronik Ataupun benja-benja tengah-benja soalnya Silahkan buktikan Bukti transfer selama 6 bulan terakhir Ada berapa jumlah Dan bagaimana penurunan dari pihak sekolah ke Anda Apa ada imbawan dari pihak sekolah Apa Anda tanggapnya atau tidak Dan akhirnya larinya ke saya Sebagai seorang ibu dari ketiga anak-anak saya Sebagai wujud kasih saya datang Di jalan-jalan sebagai seorang ibu Saya perjuangkan Terus saya juga punya maksa Saya juga akan membangun rumah tangga yang lain Saya juga pengen punya masa depan yang lain Bersama suami saya yang nanti dan anak-anak sebuah Jadi kalau dengan suara-suara Yang sangat tidak baik Teman-teman yang suaranya tidak baik Itu akan kemungkinan semuanya Dan akan Yang berikutnya Kalau suami saya Nanti dia akan berpikir Akan berpikir Ini benar ini Ini pegi kok Kesannya Jadi kesannya itu Kesannya sudah dikasih nafkah Kesannya sudah dikasih nafkah Kesannya sudah dikasih nafkah Kesannya sudah dikasih nafkah Tapi tidak berterima kasih Atau tidak bersyukur Atau terbilang Kesannya aku tuh Kukurni dengan Saya sudah dikasih nafkah Bahkan aku sering ngeleah Yang lupa ya Anak-anaknya itu Anak-anaknya itu Marah sama saya Karena saya tidak lagi Menjadi cerainya Tapi ya Anak-anak jangan jadi korban Rumah tangga bercerai itu Adalah kesalahan dari Bagi orang tua Anak tetap anak Tidak ada bekas anak Tidak ada bekas Jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa